Islam merupakan agama samawi, agama yang berasal dari sang pencipta. Ajaran Islam diturunkan melalui wahyu kepada Rasulnya Muhammad SAW. Seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran akidah tanpa disadari telah merasuk sukma dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Adat dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat muslim, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kehadiran kupu-kupu di dalam rumah memiliki arti. Kata nenek, kalau kupu-kupu masuk rumah, berarti mau kedatangan tamu mah. Emang benar? Enggak dek, itu cuma tahayul. Dalam ajaran Islam, enggak ada yang kayak gitu. Jadi enggak boleh percaya ya. Sebenarnya tahayul dalam Islam enggak boleh, ya dilarang. Tidak boleh memperkayai sesuatu yang bersifat alam, yang tidak punya kekuatan uluhia, yang tidak ada kekuatan ketuhanan itu tidak diterima. Tak hanya ramalan tentang datangnya tamu melalui kupu-kupu, ramalan yang juga masih sangat diakini masyarakat Indonesia, yaitu ramalan bintang. Meski zaman berganti, eksistensi ramalan Zodiac tetap diminati. Kata ramalan Zodiac, minggu ini aku bakal dapat banyak rezeki lo lah. Kamu masih percaya ramalan Zodiac? Masih lah. Kan teman-teman aku masih banyak yang percaya. Ramalan Zodiac seringkali ditemukan di kolom-kolom majalah atau koran. Kini mengaksesnya jauh lebih mudah, melalui situs online. Astrologi itu ada dua, biasanya ada astrologi statis, ada astrologi dinamis. Jadi kalau astrologi statis itu yang mungkin kita tahu, kalau Capricorn itu karakternya seperti ini, nah itu biasanya punya ketepatan sekitar 20 persen, 30 persen. Nah, astrologi dinamis itu kita akan memperhitungkan birth chart, itu bisa punya ketepatan dari 80-90 persen. Jadi setiap orang itu akan berbeda di situ ya. Ramalan Zodiac dipercaya dapat memprediksi kehidupan seseorang ke depan, baik tentang asmara, keuangan, hingga karir. Zodiac dibuat oleh suku Babel, suku yang berada di Mesopotamia, di antara Sungai Tigris dan Efrat. Bangsa Babel memang populer, dengan entitas yang suka menyembah benda-benda langit. Mereka meyakininya sebagai dewa-dewi yang memprediksi masa depan melalui pergerakan benda-benda langit. Tahun 539 sebelum masehi, Persia mengambil alih kekuasaan. Kemudian mereka berhijrah ke dataran Eropa Selatan, Romawi dan Yunani. Dari sinilah diturunkannya praktek meramal berdasarkan bintang. Kemudian astrologi menyebar dengan cepat ke Eropa, Timur Tengah, India, hingga yang kita kenal sekarang. Saat ini seluruh bagian belahan dunia telah mengenal ilmu astrologi ini. Itu tidak harus dipelajari oleh orang yang punya sixth sense, atau tidak harus sesuatu yang mistis harus kuasa, harus apa, ngelakoni ini. Enggak, sebenarnya orang itu kayak belajar matematika. Oh kalau bulan ada di sini, kalau planet ini ada di sini, itu punya efek. Itu ilmunya kan banyak, setiap budaya ada astrologi India, ada Vedic Astrologi, ada Astrologi Chinese, Pace, Astrologi Barat yang kita kenal ya di Yunani. Terus ada yang kejawen dan sebagainya, itu kan juga ada astrologinya juga kan, Primbon. Saya hubungan sama pacar nih, sering kandas nih Pak. Ambil tiga kartu coba. Tiga kartu. Lalu bagaimana seharusnya sikap muslim, memandang ramalan ini? Anak-anak muda, bahkan kalau dia lagi pacaran, dia mesti lihat setiap hari nih. Ini jodohnya benar apa enggak, kemudian rezekinya bagus apa enggak gitu. Zodiak itu adalah hasil dari sebuah ramalan. Itu adalah produk dari paranormal sebenarnya. Nabi dalam hadisnya mengatakan siapa yang datang ke orang paranormal. Dan dia membenarkan apa yang diucapkan. Yang dia baca dia benarkan. Tidak diterima sholatnya itu 40. Kharib itu ada yang mengatakan hari, ada yang mengatakan tahun. Tidak diterima 40 tahun sholatnya. Tidak diterima kasih. Tidak diterima kasih.